Saudara pengadilan negeri Jakarta Timur kembali menggelar sidang lanjutan kasudukan pencemaran nama baik Luhut Binsar Panjaitan dengan terdakwa Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti hari ini. Sidang beragendakan mendengarkan keterangan dari ahli yang dihadirkan oleh Jaksa. Saksi ahli yang dihadirkan dalam persidangan adalah ahli bidana Agus Surono dan ahli digital forensik Heri Prianto. Dalam persidangan sebelumnya, Jaksa telah menghadirkan ahli bahasa dan ahli ITE untuk mengulik unsur pencemaran nama baik dalam video podcast yang dipermasalahkan oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Dalam kasus ini, Haris Azhar dan Fathia mencemarkan nama baik Luhut tentang bisnis tambang di Papua yang ditayangkan di kanal Youtube pada Agustus 2021 silam. Sudah ada jurnalis kompasifi, Intan Azhar yang akan melaporkan langsung dari pengadilan negeri Jakarta Timur. Intan, dari keterangan ahli pidana yang dihadirkan oleh Jaksa hari ini, apakah semua unsur pidana dan pasal yang diterapkan dalam dakwaan Jaksa sudah tepat? Ya, selamat siang Juno dan juga saudara. Memang benar dan perlu untuk diketahui bahwa sayang memang untuk dari persidangan pada hari ini ini tadi sudah diberlangsungkan pada pukul 10.20 waktu Indonesia Barat di mana tadi juga Anda sudah terangkan dihadiri oleh dua orang saksi dari pihak Jaksa Penuntut Umum yakni dari saksi ahli pidana Agustus Rono dan juga ahli digital forensik. Untuk dengan saat ini yang masih berlangsung adalah pemeriksaan daripada saksi ahli pidana yakni Agustus Rono di mana memang kalau tadi kami cermati di muka sidang begitu ya ada kemudian dua poin penting yang dibahas di muka sidang terkait dari dakwaan yang dikenakan kepada kedua terdakwa yakni Fathia dan juga Haris Azhar di mana memang yang poin-poin yang dibahas ini adalah terkait dari yang pertama terkait dari pasal 27 ayat 3 terkait dari undang-undang ITE kemudian juga terkait dari poin yang kedua yakni pasal 310 ayat 3 di sini terkait dari pencemaran nama baik. Kalau tadi kami juga sempat mendengarkan bagaimana apa yang sudah disampaikan oleh saksi di muka sidang ini terkait dari pasal 27 ayat 3 ini harus meliputi dengan unsur di mana setiap orang ini sengaja membuat akses info elektronik yang memiliki muatan terkait dari pencemaran nama baik yang masih berkaitan daripada undang-undang ITE dan juga mendistribusikan secara sederhana kemudian juga membagikan serta mentransmitkan dan juga memindahkan akses data moda terkait dari informasi yang disampaikan kepada media kepada media ataupun kepada publik begitu ya di mana kalau kita mengetahui bahwasannya Haris Azhar dan juga Fathia di sini kemudian menyebarkan konten yang mana memuat ataupun menyeret nama Luhut Binsar Pancaitan dan juga dalam hal ini pihak daripada ataupun Luhut Binsar Pancaitan merasa keberatan terkait dari hal ini terkait dari konten yang di upload daripada kedua para terdakwa begitu sehingga tidak hanya menyeret daripada pasal undang-undang ITE namun juga di sini menyeret daripada pencemaran nama baik yang juga tadi sudah ditanyakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada saksi di muka sidang terkait dari ayat maksud kami pasal 3.10 ayat 3 KUHP di sini mengenai terkait dari pencemaran nama baik begitu ya di mana memang tadi pihak dari Jaksa Penuntut Umum kemudian menanyakan kepada saksi di muka sidang terkait dari apakah pasal 3.10 itu merupakan pencemaran nama baik jika memang hal itu merupakan ataupun ditujukan kepada kepentingan umum begitu nah kemudian saksi di sini menyerangkan bahwasannya hal itu tidak merupakan sebuah pencemaran di mana perbuatan tersebut dalam rangkap untuk kepentingan umum begitu namun bagaimanapun terkait dari ayat pasal 23 pasal 27 maksud kami ayat 3 dan juga pasal 3.10 ayat 3 ini masih saling berkesinambungan satu dengan yang lainnya di mana memang konten daripada Haris Asar dan juga Fathia yang sebarkan di publik begitu ya ataupun di media sosial ini kemudian masih terkait dari keterikatannya daripada undang-undang ITE kemudian juga di sini saudara tidak hanya membahas terkait dari undang-undang ITE dan juga pencemaran nama baik saja tadi juga di muka sidang ada beberapa hal juga yang dibahas di mana memang kita ketahui bahwasannya dua aktivis ini merupakan aktivis HAM begitu ya sehingga di sini juga kemudian disinggung terkait dari bagaimana kemudian pembahasan terkait dari HAM siapa kemudian dapat mengadili perkara ini di mana memang tadi saksi juga menerangkan bahwa saya terkait dari pidana yang akan ditetapkan ini pihak dari pengadilan lah yang punya WWN untuk kemudian mengatakan terkait dari bersalah atau tidaknya seseorang kemudian juga saudara ada kemudian unsur penting yang dikatakan oleh saksi begitu di mana unsur menstrea ataupun adanya dampak serius dari perbuatan konkret sebagai tindak pidana ini yang dapat merugikan orang lain ini juga merupakan hal yang patut untuk perlu dipertimbangkan apakah memang ini dapat dikenakan kepada para terdakwa jadi memang di sini pihak dari jaksa penutup umum kemudian juga saksi diperdengarkan juga oleh hakim dan juga seluruh hadirin yang ada di muka sidang begitu ya di sini masih menggali terkait dari apakah nantinya pasal ini dapat diterapkan kepada para terdakwa dengan tepat begitu sehingga memang tidak ada yang melenceng satupun kemudian dan juga dakwaan yang diberikan kepada mereka sesuai dengan tindak pidana yang mereka lakukan begitu Redi Juno baik terima kasih atas laporan lengkap Anda rekan Intan Azhar dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur terima kasih telah menonton! Terima kasih.